Handheld gaming PC Windows resmi termurah saat ini Hai guys dengan saya Ade Jadi disini ada sebuah handheld gaming PC Windows Yang secara spek ini tergolong bagus guys Terus ini juga resmi ya Kalau untuk harganya sendiri Ini adalah handheld gaming PC Windows resmi Yang paling terjangkau guys Buat awal tahun 2024 ini Penasaran yuk kita lihat dulu untuk video unboxingnya Oke jadi ini dia produknya si Ayanil Geek Jadi ini produk baru ya Masih plastikan dan dia bergaransi resmi tam Untuk boxnya sendiri ini warna hitam Yang buat di depannya disini ada gambar produknya ya Kelihatan keren Dan kalau untuk di belakang disini kita dikasih kartu garansinya nih guys Terus untuk speknya sendiri ini gunakan AMD Ryzen 7 6800U Ini yang RAM nya 16GB Dengan SSD 512GB Dan OS nya ini Windows 11 Home Oke langsung aja kita unbox ya Jadi ini masih baru Plastikan Oke jadi untuk ngebukanya agak susah guys ya Dan pertama disini kita disambut ada sebuah gambar produknya Ini transparan dan ini siluet produknya gitu ya Ini keren sih kalau dari gambarnya Terus di bawahnya ini ada buku penggunaan ya Panduan penggunaan Dan kalau kita cek bawahnya lagi Nah ini ada si handheld gamingnya Yang feel pegangannya ini benar-benar solid guys ya Keren Nah untuk kelengkapannya disini kita dapet Oh ini kayak ada siluet lagi guys untuk aksesorisnya ya Jadi disini ada tertulis Ini charging cable Ini powernya Keren Kita coba angkat nih gimana nih Oh ini ya bisa diangkat Nah ini dia untuk adapternya Ini dia punya output di 65W Terus disini ini ada charging cable ya Karena tadi disininya tuh udah ada tulisan-tulisannya nih guys ya Ini ada charging kabelnya Kita coba buka Oke nah ini dia untuk charging kabelnya udah pasti menggunakan USB-C ya Nah ini dia kabelnya USB-C tuh sih Terus disini ada converter ada dua Ini converter dari USB-C ke USB biasa ya Terus ini Ini kayak sebuah tutup Jadi kalau misalnya kalian pengen ngebongkar si Ayan Neo-nya Ini tuh kita dikasih cadangan tutup ya Ini ada di samping ini Untuk bautnya Dan ini kita dikasih cadangannya Kalau misalnya rusak Terus kalau ini adapter colokan power aja ya Jadi kalau di Indonesia ya kita pakenya yang ini Dan kalau Ada juga yang seperti ini ya Ini gak kepake sih kalau tempat kita Sama Kalau ini yang colokan tiga seperti ini Oke yuk lanjut Kita bahas untuk produknya Nah kalau untuk harganya sendiri guys Ayan Neo Geek ini pertama kali rilis resmi di Indonesia Itu di bulan Juni 2023 Harganya di 20,9 juta Wow Tapi sekarang di awal tahun 2024 Atau sekitar 6 bulan setelah rilis resmi Ini harganya jadi 7 juta 999 Makanya ini aku bilang handheld gaming PC resmi Termurah Padahal secara spek ini aku bilang masih oke banget Prosesornya menggunakan Ryzen 7 6800U dengan 8 core dan 16 threads Untuk base clocknya di 2,7 GHz Dengan boost clock 4,7 GHz Untuk GPU nya ini Radeon 680M RDNA 2i GPU Dengan RAM 16 GB LPDDR5 dan SSD 512 GB PCIe 3.0 M.2 2280 Ini bisa di upgrade ya kalau mau Dan untuk speed SSD nya ini cukup kencang guys Untuk kelas handheld gaming Kalau koneksinya sendiri ini menggunakan WiFi 6 dan Bluetooth 5.2 Nah untuk desainnya ini yang warna fantasy black ya Jadi hitamnya tuh matte Berasa elegan dan simple Terus ini tuh ergonomis guys ya Jadi ketika dipegang kayak gini Grip nya tuh enak dan nyaman juga Gak berasa tebel Tapi emang ini berasa cukup berat guys ya Karena untuk bobotnya sendiri ini di 680 gram Kalau untuk build quality nya ini standar ya Gak keliatan barang mewah banget Tapi detailnya diperhatiin ya Ini sama sekali gak keliatan untuk bautnya guys Gokil Nah kalau untuk sisi bagian kanan Disini ada tombol ABXC ya Ini layout Xbox Terus ada joystick kanan Yang ada lampu RGB nya Ada tombol Aya Space Dan juga tombol ke Windows Kalau untuk sebelah kiri Disini ada tombol arah Atau tombol start Atau option Dan juga screenshot Sama ada analog kiri Yang juga ada lampu RGB nya Nah kalau untuk analog nya ini Hall effect ya No drifting Dan juga no dead zone Kalau untuk bagian bawah Ini udah dual speaker Terus ada audio jack Ada slot micro SD Ada lubang mic Dan USB 4.0 Kalau untuk bagian atas Disini ada tombol RB dan RT LB dan RT Sama ada 2 customize button Terus ada tombol power Sekaligus fingerprint Ada tombol volume Ada mic Dan 2 USB C ya Ini USB 4.0 Dan USB 3.2 Nah kalau untuk display nya Ini 7 inch Dengan resolusi 1280 x 800 pixel Dengan density Di 219 ppi Kalau untuk rasionya sendiri Ini 16 banding 10 ya Dengan brightness 500 nits Kontras ratio Di 800 banding 1 Dan juga 95% Dan sRGB Nah untuk OS nya Ini Windows 11 Jadi ya Sama aja Kayak laptop Tapi wujudnya Handheld gaming So bisa install game Lewat Xbox app Atau Steam Tapi karena layarnya tuh kecil guys Biar lebih gampang Navigasinya Dia tuh punya software khusus ya Pencet aja Tombol airspace nya ini Jadi kita bisa kontrol Pake gamepad nya aja ya Gak perlu pencet-pencet layar lagi Nah disini tuh ada game-game yang udah kita install Otomatis masuk ke sini Terutama game Xbox dan Steam Dan kalau misalnya kalian install game Dan gak masuk ke sini Kita bisa tambahin secara manual Nah disini kita juga bisa atur Untuk kecepatan kipasnya Bisa atur TDP Resolusi layar Dan lainnya Oke yuk langsung aja kita tes gaming ya Pastinya ini aku tes kemampuan terbaiknya Di TDP 22W Dan juga fun speed nya di world Aku tes untuk Forza Horizon 5 Ini game eksklusifnya Xbox ya Untuk grafisnya di preset low Dan resolusi natifnya ya 1280 x 800 pixel Untuk experience gamingnya Ini enak guys ya Ini ergonomis Jadi nyaman dipegangnya pas gaming Terus analognya ini sensitif guys ya Jadi enak untuk main game racing seperti ini Untuk display nya juga bisa menampilkan warna yang cakep Gak burik seperti Steam Deck yang versi lama Terus ada vibrator nya juga Lumayan nambah experience lah Buat gaming Kalau tuh fps nya sendiri Ini lancar Gak pernah turun di bawah 60 fps Mantep Nah sebelum lanjut Untuk tes gaming nya Disini aku ada tes untuk Geekbench ya Single score nya ini Dapet score di 1940 poin Dan multi core nya Di 8038 poin Sedangkan kalau untuk GPU nya Ini aku tes 3D Mark Firestrike Ini dapet score di 6055 poin Nah yuk disini lanjut Untuk game selanjutnya Ini Cyberpunk 2077 ya Untuk grafisnya di preset low Dan resolusi natifnya juga Ini masih nyaman banget ya Bisa dapet di atas 50an fps Nah kalau untuk Spiderman Miles Morales Ini game playstation nih guys Untuk grafisnya ini Di preset low Dan di resolusi natifnya Ini lumayan Rata-rata frame rate nya Masih dapet di 45an fps Nah lanjut disini Ada God of War Ini game playstation juga Yang untuk grafisnya Aku set di preset low Dan juga di resolusi natifnya Untuk frame rate nya Ya masih oke lah Di sekitar 35an fps Dan suhu pas gaming sendiri Rata-rata di 70an derajat celsius Jadi masih aman banget Kalau untuk suhu Di permukaan body ya Untuk bagian belakang Di kipasnya ini dingin Cuma 30 derajat celsius Kalau bagian terpanasnya ini Sampai 43 derajat celsius Sedangkan kalau bagian depan Ini terpanasnya Di bagian layar yang sebelah kanan ya Sampai 45 derajat celsius Untungnya di bagian gamepad nya Aman ya Cuma di bawah 40 derajat celsius Nah untuk daya tahan baterai nya Ini masih seperti Handheld gaming lain ya Jadi untuk main Di kemampuan terbaiknya TDP 22W Dan juga fan wild Ini bisa bertahan Hingga 60 menit Dan kalau TDP nya Di 15W Dan juga fan medium Ini bertahan Di 1 jam 45 menit Dan kalian jangan lupa ya Ini tetaplah sebuah PC Jadi kalau mau dipakai untuk kerja Ya ini bisa banget ya Buat office Buat ngetik script Seperti ini Atau bahkan Untuk editing video Juga bisa guys Tapi ya Karena layarnya kecil Saran saya Kalau mau editing video Ya koneksikan ke monitor Biar lebih nyaman Nah untuk kesimpulannya Selama saya nyobain ini Sih gak nemuin kendala ya Terutama buat gaming Karena untuk Ayanio sendiri guys Bukanlah sebuah brand baru Untuk kelas handheld gaming PC Windows Seperti ini Ayanio sendiri udah mulai Ngebuat produk kayak gini guys Dari 3 tahun lalu ya Atau bahkan Lebih duluan Ketimbang Steam Deck Ya palingan Berasa kurangnya Di baterai ya Kalau buat gamer 1 jam 45 menit Itu pasti berasa Kurang puas Untuk nge-game Tapi dengan harganya Yang 7,9 juta Ini tetaplah Sebuah produk Yang menarik ya Dan gak nutup Kemungkinan juga Kalau kedepannya Bakal banyak produk Handheld PC gaming Seperti ini Yang mulai bermunculan Dengan harga yang terjangkau Tapi speknya Lebih tinggi lagi Nah kalau kalian sendiri Gimana guys Suka gak sama produk Seperti ini Atau lebih pilih Main game di smartphone aja Kasih komen di bawah Sekian dari Cade Thank you buat kalian Yang udah nonton Video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yuk